Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas satu website yang sangat luar biasa bermanfaat. Dan teman-teman harus tahu, boleh saya katakan website ini adalah rajanya convert. Di sini saya tuliskan sebagian kelebihan dari website ini. Oke, nanti akan kita bahas bagaimana cara menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di website ini. Dibagi beberapa kelompok, teman-teman, itu ada PDF, ada image, ada video, ada file, dan ada yang lainnya. Kita akan bahas sebagian saja yang biasa saya gunakan. Dan saya sangat terbantu sekali dengan adanya website ini. Baik, kita mulai saja, teman-teman, apa saja kelebihan dari website ini. Kita buka browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Lalu saya ketikan Tiny Wow. Jadi website-nya itu namanya Tiny Wow. Saya besarkan. Nah, di sini dikelompokkan ada kategori PDF. Nah, di sini. Di PDF pun yang menjadi andalan adalah edit PDF. Teman-teman bisa mengedit file PDF. Misalkan menghapus, menambahkan, atau mengurangin. Di sini banyak sekali, teman-teman. Ada Word to PDF. Dari Word dijadikan PDF. Dari PNG dijadikan PDF. Dan seterusnya, silakan teman-teman baca ya. Dan teman-teman gunakan banyak sekali untuk PDF. Dan untuk kategori PDF ini, yang menjadi andalanya adalah, yaitu edit PDF. Ada juga JPG to PDF. Jadi, PDF bisa dijadikan Excel. PDF bisa dijadikan PowerPoint. PDF bisa dijadikan JPG. Bisa dijadikan PNG. Dan banyak sekali, teman-teman. Lalu ada PDF to Word. Nah, di sini kita bisa buat PDF. Di sini. Jadi, kita bisa memberi password. Atau kita protect PDF-nya. Kita bisa membuka PDF. Lalu, di sini ada lagi yang namanya Merger PDF. Nah, untuk menu ini, teman-teman bisa menggabungkan banyak file PDF menjadi satu file PDF. Nah, di sini. Lalu, di image. Nah, yang sering saya gunakan, teman-teman, ini. Ini sangat luar biasa. Contoh, untuk fasilitas andalannya untuk kategori image, itu ada image background remover, ada profile photo maker, ada resize image dimension, ada extract. Nah, kan kita akan bahas nih. Satu per satu ini ya. Kan kita bahas satu per satu, teman-teman. Untuk kategori image. Pertama, kita akan menggunakan fasilitas ini. Image background remover. Ini kita bisa menghapus background, teman-teman. Ini sangat luar biasa. Teman-teman tidak perlu lagi membuka website yang lain. Di sini juga ada untuk menghapus background. Contoh, saya ambil sebuah gambar. Ini misalkan. Contoh gambar. Nah, untuk menghapus background, teman-teman akan mendapatkan menu seperti ini. Jika teman-teman perhatikan di sini, di belakang foto ini, background-nya sangat bervariasi ya, warnanya ya. Nah, teman-teman, untuk menghapus background, teman-teman cukup pencentang ini. Transparan, background. Pencentang. Lalu, teman-teman, klik remote untuk menghilangkan background. Kita akan klik ya. Lalu, teman-teman diminta untuk mencentang ini. Kita centang. Maka proses penghapusan background akan dilakukan. Tunggu sebentar. Website akan memproses penghapusan background. Nah, ini teman-teman hasilnya. Luar biasa bukan? Nah, jika teman-teman ingin menyimpan, ingin menyimpan, teman-teman cukup. Klik download. Lalu, save to device. Maka akan tersimpan di folder download. Nah, ini teman-teman. Sudah tanpa background. Hasilnya akan sempurna jika background, teman-teman, satu warna. Oke ya. Nah, gimana cara lain? Misalkan ingin mengganti background. Background. Contoh, saya punya sebuah pas foto. Nah, ini. Ini kan background-nya merah ya. Kita akan ganti. Misalkan ada permintaan, ternyata pas foto yang dikumpul, background-nya warna lain. Selain warna merah. Misalkan, biru atau kuning. Misalkan. Nah, ini transparan tidak perlu dicentang. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan, oh maaf, ini untuk mengganti background dengan gambar yang kita punya. Di sini, teman-teman. Select color. Nah, teman-teman mau ganti warna apa? Misalkan biru seperti ini. Lalu di OK. Lalu, teman-teman, klik remove. Centang. Maka akan dirubah. Background-nya akan dirubah menjadi warna yang kita pilih tadi. Sebentar. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Gimana? Luar biasa, bukan? Dan ini sangat membantu sekali, teman-teman. Lalu, teman-teman simpan. Set to device. Nah, itu menghapus atau mengganti background. Lalu, berikutnya ada lagi yang namanya profil foto maker. Nah, di sini kita akan diberi 100 pilihan. Kita akan ambil gambar ya, teman-teman. Kita ambil gambar. Misalkan gambar yang saya masukkan adalah gambar yang ini misalkan. Saya centang. Kita akan isi dulu. Tunggu prosesnya sebentar. Nah, ini teman-teman. Teman-teman diminta untuk menentukan ukuran gambar. Misalkan ini saya besarkan sedikit begini. Atau seperti awal saja. Jika sudah, teman-teman bisa klik press photo. Nah, ini teman-teman yang dimaksud dengan profil photo maker. Ini ada 100, teman-teman. 100 background yang sangat luar biasa. Lalu, bentuknya ini kan circle ya. Kita ubah menjadi square. Bentuknya kotak seperti ini. Lalu, di sini teman-teman bisa mengganti warna. Misalkan seperti ini atau seperti ini. disesuaikan. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan ya? Oke ya. Nah, untuk mendownload teman-teman tinggal klik gambar yang mana mau diambil klik ini saja. Maka otomatis gambarnya akan terdownload. Oke ya teman-teman ya? Keren ya? Nah, berikutnya resize image dimension. Ini sebenarnya untuk memperbesar gambar. Biasanya kalau saya mendapatkan sebuah kerjaan atau orderan desain biasanya teman-teman itu akan mengirim desain itu atau gambar itu melalui WhatsApp ya. Jadi, gambarnya agak kecil. Lalu, saya besarkan dengan menggunakan website ini. Contoh. Saya ambil sebuah gambar kembali. Gambar yang dikirim itu seperti ini misalkan teman-teman. Saya punya contoh. Nah, ini. Gambar Ustadz saya biasa membuat banner atau baleho untuk hari-hari besar muslim ya. Umat Islam. Jadi, saya dikirim gambar itu lewat WhatsApp ya. Jadi, saya besarkan melalui website ini. Nah, ini teman-teman. Ini bisa kita atur sendiri. Misalkan ini lebarnya kan 2.177 piksel ya. Ini bisa kita besarkan. Misalkan kita ganti jadi 3.000 gitu ya. Lalu, saya klik di sini. Maka, tingginya oh, maaf. 3.000 ya. Saya klik di sini. Tingginya menyesuaikan. Jika sudah, kita tentukan ukuran pembesaran untuk gambarnya. Teman-teman bisa klik resize. Lalu, di centang. gambar akan dibesarkan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Tunggu sebentar. Tenggal teman-teman klik ini. Lalu, save to device. Teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Nah, ini gambar yang sudah kita besarkan dimensinya. Nah, untuk background-nya gimana kita hilangkan? Nah, kita bisa menghilangkan background dengan menggunakan yang tadi. Ini. Background Remover. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau ini jika teman-teman mempunyai sebuah gambar brosur dan teman-teman malas untuk mengetik ulang kalimatnya atau text-nya, teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Extract text from image. Nah, teman-teman misalkan saya punya contoh yang simple. Misalkan saya punya contoh simple. Ini misalkan. WhatsApp ini saya malas mengetik. Ada kalimat di bawah sini. Saya malas mengetiknya. Saya bisa menggunakan fasilitas ini untuk mengambil text-nya. Ini. Baru kita klik open. Centang. Kita tunggu sebentar prosesnya. File-nya atau text-nya akan disimpan dalam format Word, teman-teman. Lalu kita bisa klik. Lihat dulu. Sebelum ini download kita lihat dulu display text-nya. Nah, ini teman-teman. Ini text-nya terambil. Ini bisa di-edit, teman-teman. Nah, teman-teman bisa download. Maka akan terbuka Word. Nah, ini bisa diketik ulang. Gimana? mudah ya? Dan ini sangat membantu sekali, teman-teman. Jika teman-teman dapat brosur yang banyak kalimatnya atau paragraf text-nya, teman-teman bisa scan. Teman-teman bisa masukkan ke website ini untuk mengambil text-nya. Jadi, tidak perlu mengetik ulang. Ini, teman-teman. Wah, keren ya? Nah, selanjutnya di kategori video. Nah, video ini yang sering saya gunakan, teman-teman. Ini, video to GIP. Jadi, sebuah video dijadikan animasi GIP. Nah, ini fasilitasnya. Nah, selanjutnya ini compress video, teman-teman. Ini sering saya gunakan juga. Misalkan saya punya video yang ingin saya share di media sosial dan ternyata videonya ukurannya terlalu besar filenya. Saya compress dengan menggunakan ini. Nah, teman-teman bisa mengatur atau menggunakan fasilitas ini untuk mengecilkan ukuran file video. ini, teman-teman. Lalu, yang ini trim video. Trim video ini memotong. Memotong video sesuai dengan adegan-adegan yang teman-teman ingin buang. Teman-teman. Ini banyak sekali, teman-teman. Bisa merubah file move menjadi api. Lalu, menghilangkan suara di video. Bisa menggunakan ini. Banyak sekali. Api itu MP3. Banyak sekali, teman-teman. ini merubah ukuran video. Bisa juga download Instagram. Download video yang ada Twitter. Download video yang ada di TikTok. Wah, sangat banyak sekali ini ya. Makanya, segini saya bilang ini adalah website rajanya convert. Oke, teman-teman. Nah, satu lagi yang di sini di image. Di image ini ada yang sering saya gunakan juga yang ini, teman-teman. Ini. Teman-teman kan biasa kalau mendownload gambar itu ada yang extensinya adalah web. Jadi, kalau extensinya web tidak bisa kita import di di Corel. Contoh, begini, teman-teman. Saya punya gambar yang akan saya tampilkan di sini, di Corel ya. File import. Saya ambil gambar, misalkan gambar ini, teman-teman. Nah, ini tidak bisa ini. Tidak bisa ditampilkan karena extensinya adalah web. Nah, solusinya, kita ubah dulu extensinya menjadi jpg atau png. Nah, di sini ada fasilitas untuk merubah itu. Misalkan, saya ubah dari web ke jpg. Kalau kita ambil gambarnya, di sini, di bu, ini. Nah, ini ada dua gambar ini adalah formatnya web. Lalu, saya open. Ini saya centang. Taksi. Lalu, kita save to device. Nah, di sini gambar ini sudah formatnya menjadi jpg. Lalu, bisa kita ambil dengan menggunakan Corel file import. Lalu, saya ambil. Ini yang baru kita ubah tadi. Ini hasilnya, teman-teman. Gambarnya bisa kita tampilkan di aplikasi Corel kita atau di Photoshop. Gimana? Keren ya. dan image ini banyak sekali, teman-teman. Ini nge-blur. Menjadikan background menjadi blur. Memotong image atau crop. Compress image. Menjadikan ukuran image jadi lebih kecil. Dan banyak sekali, teman-teman. Silahkan, teman-teman, gunakan. Selanjutnya, ada kategori file. Nah, file ini misalkan dari file Excel ya. Ada file Excel atau split Excel. Silahkan teman-teman gunakan jika teman-teman memerlukan. Lalu, di sini. Ada di sini. Nah, ini untuk yang order. Ini seperti ini. Meme maker ini. Jadi, menambahkan tulisan pada pada gambar atau foto ini. Nah, ini yang biasa saya gunakan. URL to PDF atau URL to JPG. Ini contoh ya. Saya buka blog saya. Tutoriduan. Lalu, saya buka yang ini. Sebuah postingan yang baru saya buat. Foto jadi efek kartun hanya hitungan detik dengan aplikasi ini. Nah, teman-teman bisa meng-copy ini. Tutorial saya ini dengan hanya mengambil URL-nya ini. Saya copy. Saya Lalu, saya pilih order. Lalu, saya pilih URL to PDF. Saya letakkan di sini. Saya paste. Lalu, saya prompt mobile. Saya centang. plus oke. Maka, postingan saya itu akan berubah menjadi PDF yang bisa teman-teman lihat kapan saja. Sebentar. Kita akan download. Nah, ini teman-teman. Jadinya PDF. Nah, jadinya PDF. Ini PDF, teman-teman. Gimana? Keren ya? Oke. Ini PDF. PDF. Nah, selanjutnya kalau dijadikan gambar gimana? Nah, ini. Kita dijadikan gambar ya. URL to JPG. Saya paste lagi di sini URL-nya. Lalu, saya generate. Saya pilih jembatan. Gini, ini. Gini. Lalu, kita akan lihat hasilnya seperti apa. lagi diproses. Ini adalah website yang sangat luar biasa. Nah, ini teman-teman. Jadi gambar. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi gambar, teman-teman. Dan, teman-teman. Jika ingin mengambil gambar ini, teman-teman klik download ini. Wah. Ini membantu sekali ini, teman-teman. Luar biasa ya. Berikutnya, apa lagi? QR kode. Nah, ini teman-teman bisa membuat QR kode di sini. Misalkan, saya membuat QR kode website saya. Atau blog saya. Saya letakkan di sini. Terus, saya generate. Saya centang. Sebentar, akan dibuat QR kodenya. Tunggu sebentar, teman-teman. Sekali lagi, ini adalah website yang sangat luar biasa, bermanfaat. Nah, ini hasilnya, teman-teman. QR kode untuk tuturiduan.com. Untuk mengambilnya, teman-teman bisa download di sini. Nah, ini hasilnya. Perupatnya adalah PNG tanpa background. Yang lainnya gimana? Nah, yang ini untuk membuat file zip. ini URL to PNG. Jadi, kita bisa menyimpan tanpa background. Nah, ini. Jadi, URL to PNG. Nah, gimana, teman-teman? Keren, ya? Nah, itulah, teman-teman, satu website yang sangat luar biasa, yaitu website TiniWow yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Dan untuk saya pribadi, ini sangat membantu sekali. dalam mempercepat pekerjaan saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.